Baik, bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Di Abil Maywa Channel Jadi teman-teman, channel Inel merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan Microsoft Office serta tips dan triks komputer Jadi pada video kali ini teman-teman kembali lagi admin akan mencoba mengupdate informasi terbaru seputar perkembangan P3K Guru Formasi tahun 2023 Di sini ada dua info untuk P3 maksudnya Di sini kira-kira bagaimana nasib P3 atau Guru Honorar Negeri dengan masa terdata di Dapur di 3 tahun terakhir TMT sebelum Juni 2020 atau masuk dalam kategori P3 di seleksi P3K Guru 2023 jika instansi tidak membuka formasi khusus P3 apakah P3 mendapatkan afirmasi P3K Guru 2023 artinya mungkin banyak yang bingung bagaimana min maksud dari formasi khusus P3 maksudnya ya saya berikan contoh misalkan dalam satu daerah itu anggaplah jumlah guru P1 nya itu 5 ya P1 nya 5 P2 nya 5 kemudian kemudian formasi yang diterima dari Kemenpan RB untuk instansi A untuk guru itu adalah 5 berarti otomatis tidak ada bagian untuk P3 Bapak Ibu kemungkinan daerah ini memang khusus ingin menuntaskan P1 nya dulu makanya dia hanya mengusulkan 5 dan diterima 5 juga oleh Kemenpan RB sehingga kelima formasi ini akan diperuntukkan kepada guru lulus PG sehingga otomatis tidak ada bagian formasi untuk P2 lebih-lebih P3 Bapak Ibu nah kira-kira bagaimana nasibnya kalau misalkan instansinya memang berniat dari awal ingin menuntaskan P1 dulu artinya dia mengusulkan formasi linier untuk jumlah P1 yang ada di daerahnya sehingga otomatis P3 ini tidak bisa diangkat Bapak Ibu ya kalau memang seperti itu kejadiannya nah pertanyaan berikutnya apakah P3 bisa mendapatkan afirmasi P3 K2023 kita coba cek ya Bapak Ibu langsung saja nah disini ada informasi Bapak Ibu ya atau pertanyaan dari subscriber disini dia bertanya seperti ini saya adalah P3 dari kota Padang si Dimpuan nah jadi ceritanya guru ini adalah statusnya P3 saat ini Bapak Ibu asal kotanya itu berasal dari kota Padang si Dimpuan ya disini dia mengatakan bahwa katanya tidak buka pelamaran P3K lagi jadi jadi gimana nasib kami yang belum diangkat pak nah kalau misalkan daerahnya tidak membuka pelamaran P3K guru maka otomatis Bapak Ibu itu tidak bisa diangkat menjadi ASN P3K seperti itu ya tidak akan bisa diangkat kalau memang daerahnya tidak membuka pelamaran P3K berarti niat daerahnya itu memang tidak mau menuntaskan guru honorer nah kemudian bagaimana kalau misalkan daerahnya itu mengusulkan formasi tapi ternyata formasi yang diterima dari KEMIMPAN RB betul-betul sesuai dengan data yang ada artinya masalahnya maksudnya seperti ini Bapak Ibu ya sesuai dengan data rili yang ada Bapak Ibu ya artinya data yang diusulkan oleh pemerintah pemerintah daerah maksudnya misalkan seperti ini ya misalkan seperti ini anggaplah misalkan ya ini kan instansi A nah di instansi A ini jumlah P1 nya itu adalah 10 ya kemudian jumlah P3 adalah 10 kemarin instansi A ini hanya mengusulkan 10 formasi kenapa dia mengusul kenapa daerah ini mengusulkan hanya 10 formasi untuk P3 K guru tujuannya adalah ingin agar seluruh P1 nya ini bisa dituntaskan artinya prioritas dari daerah ini adalah menuntaskan P1 dulu seperti itu kira-kira Bapak Ibu ya jadi seperti itu otomatis kalau kondisi yang seperti ini datanglah penetapan formasi dari Kemenpan RB dan betul-betul saja seperti itu dan terjadilah instansi A hanya mendapatkan 10 formasi dan 10 formasi ini memang sudah dirancang untuk mengakomodir ijazah linier dari P1 ini kalau kejadiannya seperti ini berarti memang tidak ada bagian untuk P3 ya jadi otomatis 10 orang guru P3 ini tidak bisa diangkat P3K di tahun ini karena memang dari awal Pemda memang berupaya hanya untuk menuntaskan P1 jadi mereka betul-betul mengusulkan formasi sesuai dengan jumlah P1 dengan asumsi mereka mendapatkan banyak formasi untuk P1 logikanya seperti itu Bapak Ibu ya oke saya rasa kalian sudah paham nah bagaimana dengan afirmasi serdik dan umur untuk P3 afirmasi serdik Bapak Ibu perlu ketahui itu berlaku untuk semua peserta jadi termasuk P3 juga berlaku kecuali kalau misalkan nanti pada saat ada permempan RB ada aturan baru kami akan sampaikan berikutnya Bapak Ibu ya nah Bapak Ibu bisa lihat disini ya contoh disini nah ini adalah contoh usulan dari beberapa daerah kemarin ya meskipun mungkin hasilnya tidak seperti ini tapi ini adalah contoh mentah ya usulan formasi dari Kabupaten Bantul Karawang Purbalingga disini kita lihat Bapak Ibu ya 420 usulannya dari 554 P1 disini dikatakan keterangannya formasi ada untuk selain P1 berarti setelah penempatan P1 itu masih ada formasi yang bisa dilamar oleh P2 P3 dan P4 sedangkan disini dari Karawang 1083 dari 103 P1 nah disini dikatakan guru P1 tuntas formasi ada untuk selain P1 jadi sama Bapak Ibu nah ini yang saya bilang tadi Purbalingga nah ini yang Purbalingga Purbalingga ini hanya mengusulkan anggaplah 7 7 formasi ya dan dari 7 P1 nya jadi betul-betul yang akan dituntaskan adalah guru P1 kalau ada daerah seperti ini di P3K guru 2023 maka P3 nya ini tidak bisa diangkat menjadi ASN P3K karena formasi sudah habis diisi oleh pelamar prioritas 1 seperti itu kira-kira ya mudah-mudahan Bapak Ibu paham maksud informasi ini seperti itu tapi mudah-mudahan saja daerahnya itu mengusulkan banyak formasi nah kemudian kita lanjut lagi rekan-rekan sekalian ya kita lanjut lagi disini bagaimana dengan afirmasi afirmasi untuk pelamar prioritas 3 ada yang bertanya seperti itu Bapak Ibu ya P2 dengan P3 kita katakan saja kalau P1 kan tinggal penempatan saja nah bagaimana kita perlu ketahui bahwa P2 dan P3 itu akan mengikuti tes cat BKN sama halnya dengan P4 nah kalau di tahun 2022 yang lalu P2 dan P3 itu tidak ikut tes tapi kepala sekolah yang diobservasi nah tapi kalau di P3 Kak Guru 2023 P2 dan P3 akan kembali mengikuti tes cat kalau seperti itu maka bagaimana jika P2 atau P3 memiliki serdik maka Bapak Ibu perlu melihat keterangannya disini keterangan informasi ini disini muncul keterangan ya berlaku untuk semua peserta yang memiliki sertifikat pendidik yang linier dengan formasi yang dilamar jadi kalau dikatakan berlaku untuk semua peserta berarti termasuk P1 P2 P3 dan pelamar umum itu semuanya berlaku Bapak Ibu nah jumlah nilai tambahannya itu adalah 100% dari nilai maksimal kompetensi teknis masalahnya sekarang untuk P3 itu sendiri ternyata tidak ada soal kompetensi teknis karena soal-soal untuk P3 nanti di chat di chat itu adalah soal observasi nah bagaimana perhitungan nilai sertifikat pendidiknya oh admin belum bisa menjawab yang seperti ini kalau begitu kita tunggu saja informasi terbaru lagi dari pemerintah Bapak Ibu mengenai hal ini tapi kalau dikatakan sertifikat pendidik itu berlaku untuk semua peserta cuman kalau P2 P3 itu kan tidak ada kompetensi teknisnya jadi kita tunggu saja permimpan RBM baru Bapak Ibu ya logikanya seperti itu itu yang wajib Bapak Ibu pahami dan Bapak Ibu carmati nah kemudian Bapak Ibu kalau perhatikan mekanisme seleksi P3K guru 2023 betul-betul ya yang akan diprioritaskan pertama kali itu adalah penempatan guru lulus PG 2021 nah jika masih tersedia formasi maka P2 dan P3 itu bisa ikut cat namun jika persoalannya seperti ini bagaimana kalau misalkan setelah penempatan P1 di P3K guru 2023 dilaksanakan ternyata sudah tidak ada formasi yang tersedia kalau sudah tidak ada formasi yang tersedia berarti Bapak Ibu P2 dan P3 tidak bisa lanjut tes cat apalagi P4 nah otomatis kalau sudah seperti itu tidak bisa resume dong ya Bapak Ibu tidak akan bisa resume di SSCSN kalau tidak bisa resume berarti Bapak Ibu tidak bisa diangkat menjadi ASN oke ya semoga bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh